Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ragam IT Di video kali ini kita akan melanjutkan segmen tentang pemograman Yaitu pemograman dasar web Di video sebelumnya kita telah belajar tentang Struktur dasar HTML Nah di video kali ini kita akan coba lanjutkan Pembahasan materi bahasa HTML Yang dimana yang akan kita bahas adalah atribut Dimana atribut ini merupakan bagian dari sebuah tag Ya kalian masih ingat ya tag Oke di video sebelumnya kita telah bahas tentang tag Dimana bahasa HTML itu terdiri dari banyak tag Dalam membuatkan sebuah website Oke langsung saja kita praktekkan tentang atribut ini Oke untuk aplikasi yang saya gunakan di video kali ini Saya sudah menggunakan sublime text ya Dimana di video yang pertama saya menggunakan Wattpad Jadi silahkan teman-teman buka text editornya Dan itu sifatnya bebas Tapi saya tekankan kembali di video ini Dan seterusnya saya akan mempraktekkan menggunakan sublime text Jadi saya buka sublime textnya Dan ini merupakan tampilan awal dari sublime text Nah sebelum kita memulai pengkodingan Ada beberapa pengaturan yang harus kita sesuaikan Dengan harapan ini akan mempermudah kita dalam mengetikan coding Jadi disini saya akan menampilkan sidebar yang ada di sublime text Gimana caranya? Kalian pilih ke menu view Kemudian pilih sidebar Kemudian pilih lagi show sidebar Nanti disebelah kiri anda Atau dibelakang saya Ini akan muncul sidebar Disini tulisannya open file Dimana si sidebar ini berfungsi untuk menampilkan project yang sedang aktif Ataupun folder-folder project yang kita punya Atau yang sedang kita garap Seperti itu ya Kemudian sebelumnya kita juga telah membuat folder Di dalam htdocs Dimana folder tersebut Kita sepakat bahwa hasil dari project Ataupun hasil dari pengatikan coding yang telah kita buat Kita simpan ke dalam folder tersebut Apa namanya? Oke namanya adalah folder hasil website ya Oke makanya di open file Disini kita Oh maaf Di menu project Kita pilih submenu add folder to project Kita pilih Kemudian tadi ya kita telusuri Dimana? Di C Kemudian di folder exam Kemudian setelah itu masuk ke folder htdoc Dan pilih folder yang namanya hasil website Yang telah kita buat di video sebelumnya Ya kita pilih saja Kita pilih select folder Nah nanti di sidebar yang telah kita munculkan di sebelumnya Ini akan muncul folder hasil website beserta dengan isinya Dan disini disini ada contoh 01 html dimana ini merupakan project yang sebelumnya telah kita buat Nah ini codingannya ya Masih ingat ya Langsung saja kita coba buat project baru di folder yang masih sama yaitu di hasil website Makanya di folder hasil website ini Ya kita klik kanan kemudian kita klik atau pilih new file Ya tandanya di dalam project hasil website ini kita akan membuat file baru Ya bukan yang dicontoh 01 Melainkan website yang baru Ya kita klik new file Dan ini yang contoh 1 kita close saja Dan ini merupakan layar tampilan kosong Tandanya disini kita bisa memulai membuat project yang baru Ya sebelum kita mengetikan codingnya Kita lebih baik atau disarankan untuk langsung menyimpan si halaman kosong ini terlebih dahulu Kenapa? Karena ada keuntungan yang akan kita dapat setelah menyimpan project website ini Ya keuntungannya apa nanti akan kita bahas Sekarang kita akan coba simpan terlebih dahulu ya Oke untuk simpannya boleh menggunakan shortcut keyboard yaitu CTRLS Ya atau kalian bisa pilih di menu file kemudian pilih save Ya oke disini untuk hasil lokasi save nya otomatis langsung diarahkan di folder hasil website yang telah kita buat Kenapa? Ya tadi karena kita tadi telah membuat file baru di folder hasil website di sidebar ini Jadi otomatis saat kita menyimpan ini sudah tertuju pada folder hasil website Oke untuk project yang kedua ini atau contoh dua ini kita beri nama filenya adalah contoh 02 titik titik dan jangan lupa untuk extensionnya Awas ya jangan lupa Oke disini kita masih belajar HTML Jadi untuk extensionnya kita berikan extension HTML saja ya Oke kemudian untuk save tipenya Ya tadi saya bilang bahwa ini kita menggunakan aplikasi yang memang diperuntukkan untuk web programming Sehingga save as tipenya sudah otomatis pilih yang all file gitu ya Jadi nggak perlu lagi diganti-ganti lagi nih gitu ya Oke kita klik save dan otomatis nanti di sidebar di folder hasil website ya kita punya file baru namanya contoh 02 Kalau kita double klik ini masih kosong dan memang karena kita belum memulai untuk mengetikan codingnya Tapi lihat di bagian tab atas disini telah berubah namanya yang tadinya United ya jadi contoh 02 titik HTML Dan kalau kita sorot disini ini menunjukkan lokasi tempat penyimpanan filenya gitu ya Mari kita mulai saja langsung pengkodingannya Dan masih sama dengan di video sebelumnya Untuk memulai pengkodingan HTML disini Ya untuk dasar ya ya Untuk dasar kita harus mengetikan dasar struktur HTML terlebih dahulu Dimana ya disini kita ketikan tag HTML Nah lihat teman-teman disini saya mengetikan HTML Dan si sublime ini memberikan suges Dan inilah keuntungan dari kita membuat menyimpan filenya terlebih dahulu Karena kalau tidak ya kita belum mendapatkan file suges seperti ini Oke saya contohkan ya Misalkan nih saya new file baru di hasil website Ya kemudian new file Ini belum saya simpan ya Kalau masih tulisannya you titled Ini tandanya belum saya simpan Saya ketik HTML Nah disini masih blank dan tidak diberikan suges oleh si sublime Makanya saya menuliskan Sebelum kita memulai menuliskan koding baru Sebaiknya kita simpan terlebih dahulu Agar kenapa tadi Agar kita bisa menjalankan fasilitas suges yang ada di sublime text ini Karena apa? Karena ini akan memudahkan pengetikan koding kalian Ya dengan kata lain ya kalian bisa lebih cepat dalam mengetikan kodingannya Enggak percaya? Contoh disini kan kita akan mengetikan tag HTML ya Disini sudah ada suges Kita tinggal enter saja Tada! Dan otomatis struktur dasar dari HTML ini telah selesai kita buat Cepat kan? Ya kita gak perlu lagi ngetik dari awal Dari mulai pembuka tag HTML sampai penutup tag HTML Tapi sudah dikerjakan oleh si sublime text Praktis ya Oke jadi saya bilang Kalian bebas menggunakan aplikasi apapun Ya yang jelas carilah aplikasi text editor Yang memudahkan kalian dalam melakukan pengetikan source code dari web programming ini Ya baik kita mulai saja untuk mengetikan source code di file web kedua kita ini Nah sebelumnya seperti biasa Ya kita ketikan judul dari website yang akan kita buat ini Kita kasih nama contoh 02 saja sesuai dengan save name dari file ini Ya kemudian di video kali ini kan kita bahas tentang atribut Dimana sebelumnya telah saya singgung bahwa atribut merupakan bagian dari sebuah tag Jadi dimanakah tempat kita mengetikan sebuah atribut? Tentu saja di dalam sebuah tag Ya contoh misalkan kita ingin mengetikan atribut pada tag body ya Nah jadi saya ulas kembali bahwa tag body ini merupakan tag Ya untuk menampilkan konten di dalam sebuah web browser Jadi tandanya apapun yang kalian ketikan di dalam tag Atau kalian mengelola sebuah tag body Ini akan berpengaruh pada tampilan konten web browser kalian Karena tugas tag body adalah seperti itu Kita coba buka website yang telah kita buat di video sebelumnya ya Oke masih ingat Oke localhost Kemudian hasil website Enter Kemudian kita pilih contoh 01 Dan ini website yang telah kita buat sebelumnya Dan jangan lupa ya Sebelum kalian memulai mempraktekan web programming ini Jangan lupa untuk di start atau dimulai si service web server apacenya ini Awas jangan sampai lupa ya Oke kita minimize saja Dan ini merupakan tampilan website hasil yang kita kerjakan di video yang pertama Dan lihat disini kan kontennya layarnya berwarna putih Dasarnya memang seperti itu Misalkan kita ingin merubah warna background dari tampilan konten kita Dimana berbicara tentang konten berarti kita berbicara juga tentang tag body Otomatis kalau kita ingin mengganti warna background dari si tampilan konten ini Berarti kita perlu menambahkan atribut untuk merubah warna background si body ini Oke jadi disini disamping tag body kita spasi kemudian kita ketikan atribut yang bertujuan atau yang berguna untuk merubah background color dari tampilan website kita nanti Oke atributnya apa untuk merubah background disini ada namanya atribut ya BG color Nah ini ya jadi kalau misalnya kalian menggunakan sublime text enaknya Kalau setiap kali kita mengetikan B misalkan nih Kita kan mau emang mengetikan background color Nah nanti sama sublime itu disuggest atribut-atribut apa saja di dalam tag body Yang berunsur dimulai dengan huruf B seperti itu Nah disini ada background sama BG color Nah karena kita ingin mengganti warna background color atau BG color otomatis kita memilih atribut BG color Seperti itu ya Kemudian apa yang harus kita isi pada atribut BG color ini Oke ya jadi untuk pemberian warna pada HTML atau bahasa pemograman web yang lainnya Sebenarnya ada tiga metode cara untuk membuat atau mencari warna yang akan kita tampilkan Oke yang pertama kita bisa mengetikan warna dasar dalam bahasa Inggris Contoh misalkan background colornya kita ingin beri warna merah Bahasa Inggrisnya merah adalah red Kita bisa mengetikan kata atau kalimat red Atau misalkan kalau biru berarti blue Ini juga bisa Nah tapi pertanyaannya misalkan kita ingin merubah warna background colornya adalah kuning ke abu-abuan Bahasa Inggrisnya kira-kira apa ya? Nah untuk meng-cover hal-hal seperti itu yang memang warnanya tidak bisa di ucapkan atau dituliskan ke dalam kalimat Ya ada dua metode lagi yaitu menggunakan kode hexag ataupun kode RGB Nah untuk mendapatkan kode hexag atau RGB dari sebuah warna bisa menggunakan beberapa cara Salah satunya kalian bisa saja memanfaatkan pencarian di Google Silahkan kalian search misalkan kode warna HTML atau kode warna CSS Maka disini kalian akan ditampilkan banyak warna beserta dengan kode hexag dan juga kode RGB Dan di tutorial video ini saya akan mengambil warna dengan menggunakan kode hexag saja ya Oke misalkan saya ingin mengganti background colornya menggunakan warna biru muda Oke jadi kita misalkan mau menggunakan background color berwarna biru muda ya Oke jadi disini kita kode ketikan atau kita copy saja kode hexag yang sudah disediakan disini Kita copy kemudian kita paste di bg color ini Gitu ya Oke jadi kita coba save terlebih dahulu Kemudian kita coba running apakah sudah berhasil berubah warnanya atau tidak Karena dalam membuat sebuah website kalian tidak bisa Bukan tidak bisa ya Jarang ada orang yang menyelesaikan website terlebih dahulu baru di running Ya karena kita kan gak tau ya apakah kodingan yang kita ketikan itu benar atau tidak Biasanya kalau saya itu menggunakan metode ada misalkan ada perubahan Saya simpan lalu saya running terlebih dahulu Agar bisa melihat hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum Jadi jangan paksakan kalian menyelesaikan dulu websitenya baru kalian running Jadi hal seperti itu adalah yang keliru ya Oke kita akan coba lihat hasil dari website yang telah kita buat ini Ya progressnya seperti apa sih apakah sudah berubah warna atau belum untuk background colornya Oke kita buka web browser yang kita punya Oke seperti biasa kita ketikan localhost Kemudian foldernya adalah hasil website enter Oke kemudian kita coba running atau jalankan Si contoh 02 ini kita lihat kita klik Oke ya jadi hasilnya Warnanya sudah berubah sesuai dengan Atribut yang sudah kita atur yaitu Atribut bagian color Dengan kode warna hexa 00fff Dimana kode hexa 00fff Ini merupakan warna biru muda yang tadi kita dapat dari sini ya Dari website kode warna Si HTML atau CSS ini Oke kemudian kita ingin merubah warna teks yang ada pada si konten website ini Karena disini kan kita sudah membuat si backgroundnya menjadi warna biru muda Dan kita inginkan teks yang akan tertampil atau tertulis di konten ini Misalkan dirubah menjadi warna merah Nah berarti kita masih ada di tag body Kita tambahkan atribut baru Yaitu nama atributnya adalah Text Text kemudian kita kasih kode warna Kode warnanya apa? Kita coba cari lagi Misalkan kita ingin Warna dari teks yang akan ditampilkan Yaitu warna Merah deh merah ya Nah kita bisa mengetikan Dengan kalimat red Ataupun dengan kode hexa Ya disini kita seragamkan saja Kita ambil kode hexa dari warna Merah Kita copy Kemudian kita paste Ya sampai sini kita save Coba kita running website-nya terlebih dahulu Oke ya jadi disini sudah saya di refresh Tetapi kok tidak ada perubahan Jelas karena Kita belum membuat kalimat Di konten website yang kita buat ini Ya jadi kita buat dulu kalimat Baru kita bisa melihat Apakah kalimat yang kita buat tersebut Berubah menjadi warna merah atau tidak Seperti itu Oke kita langsung saja Mengetikan kalimat di dalam tag body ini Nah disini kita kedatangan Tag baru lagi Yaitu namanya tag p Atau bisa dibilang tag paragraph Fungsinya ya jelas untuk membuat sebuah paragraph Jadi sebenarnya kalian ingin membuat kalimat bebas Bisa saja tidak menggunakan tag paragraph Cuma disini saya mencontohkan menggunakan tag p Ya kemudian kita ketikan kalimat Disini saya ada contoh dulu Ya kita contoh yang sudah saya sediakan di belakang layar Disini kita ketikan kalimatnya adalah Ini adalah contoh penggunaan Formatting tag Formatting tag Dalam HTML Oke ya Jadi kita coba save terlebih dahulu Kita save Kemudian kita coba Running kembali ya Oke ya Jadi ini hasilnya Ya jadi hasilnya Kalian bisa lihat teman-teman Ya Di kalimat ini adalah contoh penggunaan Formatting tag dan lain-lainnya Ini berubah menjadi warna Merah Ya karena tadi Di dalam tag body Kita menambahkan Atribute text Dan kita beri warna Merah Ini menggunakan kode hexag ya Nah kemudian Misalkan kita ingin mencontohkan Menggunakan kode Kalimat saja Yaitu misalkan red Coba kita simpan Kita coba refresh Nah warnanya tetap Merah Karena Tadi Si textnya ini Kita kasih warna Merah Ya Oke kita lanjutkan saja Ke pengetikan coding berikutnya Nah disini kita Kedapatan Tag baru lagi Yaitu Tag Phone Ya Apa sih fungsi dari Tag Phone ini Seperti namanya Tag Phone Ya berarti Di dalam Tag Phone ini Kita bisa mengatur Bentuk dari Phone yang kita ketikan Di dalam Tag Phone ini Misal Kayak merubah ukuran Merubah warna Merubah jenis huruf Phone nya Ya contoh Misalkan kalimatnya Yang kita akan tampilkan Di dalam Tag Phone Ini kalimatnya seperti ini aja Ini juga Termasuk Contoh Penggunaan Formatting Tag Oke ya Nah ini kan antara Tag P dan Tag Phone Ini belum ada Tag BR ya Karena kalau misalkan Kita gak beri tanda Tag BR Hasilnya akan Kesamping Makanya agar Tampilannya Bisa di baris baru Kita tambahkan Tag BR Di antara Kedua Tag P dan Tag Phone Ya Oke kemudian Di Tag Phone Disini Seperti yang tadi Saya jelaskan Bahwa kita bisa Mengatur Bentuk dari Si Phone nya Entah itu warna Kemudian ukuran Dan lain-lain Kayak apa saja sih Yang ada Yang ada Pada Tag Phone Atributnya Misalkan Kita kasih Atribut Size Jelas Size atau Ukuran Nah atribut size ini Kita bisa mengatur Ukuran dari Kalimat yang ada Di dalam Tag Phone Ini Contoh Misalkan Kita akan mengatur Ukurannya menjadi 18 Kemudian Untuk warnanya Misalkan Menjadi Warna Putih White Oke Kita simpan Terlebih Dahulu ya Untuk melihat Hasilnya Seperti apa Oke Kalau sudah di save Kemudian kita coba Reface kembali Hasilnya Seperti apa ya Oke Nah inilah Hasil dari Baris coding Yang baru Saja kita Buat Kalimat ini Termasuk Contoh Penggunaan Format Tag Ini Kita masukkan Kedalam Tag Phone Dimana Di dalam Tag Phone Tadi Saya memberikan Atribut Size Dan Atribut Color Sebagai Perubah Ukuran Dan juga Warnanya Baik ya Kita lanjutkan Kembali ya Tapi sebelum Lanjutkan Kembali Saya ingin Bahas Sedikit Tentang Cara Pengetikan Coding Jadi silahkan Teman-teman Merapihkan Codingnya Sesuai dengan Keinginan Teman-teman Agar Terlihat Rapih Kenapa Karena dengan Mengetikan Source Code Yang rapih Itu juga Akan Menguntungkan Kalian Dalam Memudahkan Membaca Coding Yang Teman-teman Telah Buat Kalau saya Biasanya Yang pertama Jika Ada tag Di dalam Sebuah tag Saya Condong Lebih Memilih Tag Yang ada Di dalam Tag Tag-nya Saya akan Beri Jarak Atau Menjorok Kedalam Contoh Seperti Ini Di dalam Tag Ada Tag Titel Nah Di sini Saya membuat Tag Titel Ini Menjorok Kedalam Di dalam Tag Head Atau Misalkan Di dalam Tag Body Ini ada Tag P Ada Tag BR Ada Tag Phone Dan Tag P BR Dan Phone Ini Saya Buat Menjorok Kedalam Ini Bisa Melambangkan Bahwa Tag P BR Dan Phone Ini Merupakan Bagian Dari Tag Body Atau Ada Di Dalam Tag Body Kemudian Juga Kalian Mungkin Kalau Pusing Codingannya Terlalu Mempet Mempet Kalian Bisa Enter Antara Baris Satu Dengan Baris Yang Lainnya Ya Karena Enter Tidak Terbaca Oleh Si Wipe Browser Ya Jadi Kalau Misalkan Kalian Ingin Pindah Baris Ke Bawahnya Ya Itu Kalian Harus Menggunakan Tag BR Ya Karena Kalau Tidak Si Web Browser Akan Menampilkan Konten Terus Kesebelah Kanan Kalian Gitu Ya Kita Lanjutkan Lagi Ya Oke Disini Kita Akan Membuat Lagi Satu Baris Codingan Menggunakan Tag Yang Baru Lagi Yaitu Tag Header Kita Bisa Mengantikan Dengan H Kemudian Nah Kalau misalnya Kalian Lihat Disini Disuggest Ada H Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Nah Bedanya Apa Oke Kita Selesaikan Dulu Codingannya Misalkan Contoh Disini Kita Memilih Tag Header Satu Atau H Satu Nah Disini Kita Akan Coba Ketikan Lagi Kalimat Yang Akan Ditampilkan Dengan Menggunakan Tag Header Ya Misalkan Ini Juga Sama Kok Ya Contoh Dari Penggunaan Tag Kita Coba Save Kemudian Kita Lihat Hasilnya Apa Fungsi Dari Tag H Satu Ini Kita Coba Kita Buka Web Browser Kemudian Kita Refresh Nah Ya Warnanya Tetap Sama Merah Karena Memang Kita Tidak Mengatur Warnanya Ya Atau Belum Mengatur Warnanya Karena Kalau Misalnya Kita Tidak Memberikan Atribut Color Otomatis Kita Atau Warna Yang Akan Ditampilkan Kalimat Mengikuti Atribut Yang Kita Ketikan Di Dalam Tag Body Jadi Di Dalam Tag Body Ini Akan Menerapkan Secara Keseluruhan Yang Ada Di Dalam Konten Ya Jika Tidak Mau Terpengaruh Oleh Atribut Dari Si Tag Body Ya Tadi Seperti Yang Ada Di Font Kita Membuat Atribut Baru Lagi Dan Tentukan Warnanya Ya Agar Tidak Ikut Menjadi Warna Merah Ya Jadi Warnanya Akan Yang H1 Ini Akan Tetap Merah Karena Kita Tidak Mengatur Atribut Warna Dari Kalimat Ini Juga Sama Kok Contoh Dari Pengumuman Tag Ya Lalu Perbedanya Apa Antara Yang Ini Adalah Contoh Pengumuman Formant Tag Yang Pertama Dengan Tag H1 Kita Lihat Nih Ya Mungkin Terlihat Jelasnya Adalah Ukuran Dari Si Kalimatnya Yang Ini Kecil Kemudian Yang Menggunakan Tag H Atau Header Ini Lebih Besar Ya Jadi Dengan Kata Lain Tag Header Ini Merupakan Tag Untuk Membuat Sebuah Header Atau Judul Biasanya Ya Biasanya Sebuah Konten Atau Judul Sebuah Kalimat Itu Biasanya Condong Lebih Besar Dan Tebal Tag Header Ini Fungsinya Untuk Membuat Kalimat Seperti Itu Dan Tadi Saat Kita Mengetikan Tag Header Disini Ada Banyak Tag Header Yang Bisa Dipilih Dimulai Dari Angka 1 Sampai Di Angka Ke 6 Bedanya Apa Oke Jadi Bedanya Adalah Ukurannya Jadi Semakin Kecil Nilai Si Header Ini Akan Semakin Besar Kalimat Yang Ditampilkan Oke Kita Buat Tag Header Ini Beberapa Tag Header Tetapi Dengan Nominal Yang Berbeda Saya Copy Copy Paste Saja Kemudian Yang Kedua Ini Kita Kasih Tag Header Menjadi 4 Misal Kita Save Kita Bandingkan Hasilnya Jangan Lupa Kalau Misalkan Kita Copy Paste Di Sebuah Tag Jangan Lupa Untuk Mengedit Pembuka Dan Penutupnya Jangan Sampai Pembukanya Sudah Diedit Tetapi Penutupnya Tidak Kalian Edit Atau Dirubah Nantinya Akan Ada Error Atau Tidak Bisa Jalankan Sesuai Dengan Fungsinya Kalau Saya Di Save Kita Coba Langsung Running Saja Kita Refresh Nah Ini Hasilnya Jadi Yang Ini Juga Yang Di Atas Ini Menggunakan Header 1 Atau H1 Yang Di Bawah Menggunakan Header 4 Ya Jadi Hanya Berbeda Pada Ukurannya Saja Tapi Tetap Sama Sama Menggunakan Jenis Font Yang Tebal Atau Fungsi Bold Ya Oke Terakhir deh Tec Terakhir Kita Akan Coba Membuat Tulisan Berjalan Memang Bisa Ya Di HTML Bisa Dong Ya Kita Coba Pratikan Saja Kita Buka Lagi Text Editor Ini Yang H4 Kita Dilihat Saja Nah Misalkan Kita Ingin Membuat Text Yang Ada Di H1 Yang Kalimat Ini Juga Sama Kok Contoh Dari Penggunaan Text Ini Kita Buat Agar Bisa Menjadi Text Berjalan Seperti Apa Oke Baik Berarti Di dalam Text H1 Dan Di Antara Kalimat Ini Juga Sama Kok Ini Kita Tambahkan Text Yang Namanya Text Mer Kue Oke Jangan Lupa Juga Untuk Penutupnya Ya Oke Jadi Dalam Text H1 Kita Tambahkan Text Yang Namanya Mer Kue Kita Coba Save Terlebih Dahulu Kita Coba Running Nah Jalan Ya Kalimatnya Lihat Ini Juga Sama Kok Contoh Dari Penggunaan Text Ya Oke Berjalan Ya Misalkan Kita Ingin Mengatur Lagi Si Text Mark Queen Misalkan Background Colour Pengen Menjadi Warna Biru Ya Ya Tadi Tinggal Kalian Ketikan Saja Atributnya Berarti Kalau Background Colour Berarti Otomatis Atributnya BG Colour Sama Dengan Kita Coba Cari Kode Hexac Aja Di Website Misalnya Kita Mau Biru Tua Kita Cari Biru Tua Nah Ini Kita Copy Aja Copy Kemudian Kita Paste Di Atribut BG Colour Yang Ada Di Teg Merk Ini Oke Kemudian Kita Save Kita Coba Learning Lagi Kita Refresh Nah Kemudian Background Color Ya Yang Ada Pada Teks Berjalan Berubah Jadi Biru Tua Ya Oke Jadi Itu Merupakan Contoh Dari Beberapa Teg Di HTML Dan Juga Atribut Atribut Yang Ada Di Dalam Sebuah Teg Dan Ingat ya Tidak Semua Teg Mempunyai Atribut Yang Sama Saya Ulangi Lagi Tidak Semua Teg Mempunyai Atribut Yang Sama Jadi Misalkan Kalian Mengatikan Teg Teks Di Teg P Itu Tidak Akan Ada Karena Di Teg P Emang Tidak Ada Atribut Teks Ya Jadi Gimana Caranya Bisa Mengetahui Teg Teg Yang Ada Di Dalam Atribut Yang Ada Di Dalam Sebuah Teg Ya Salah Dengan Cara Tadi Memanfaatkan Suggest Yang Ada Di Teks Editor Yang Kalian Gunakan Contoh Misalkan Kita Ingin Mengetahui Atribut Apa Yang Bisa Digunakan Di Dalam Teg P Tinggal Kalian Spasi Kemudian CTRL Spasi Pada Keyboard Kalian Nanti Akan Ditampilkan Atribut Atribut Yang Bisa Digunakan Pada Teg P Jadi ATR Ini Merupakan Singkatan Dari Atribut Berarti Ada Aligan Ada Class Dear Hidden ID Length Style Dan Lain-lain Bagaimana Sampai Sini Cukup Jelas Penggunaan Atribut Dan Pembelajaran Teg-teg Baru Yang Ada Di HTML Semakin Seru Dan Pembelajaran Dasar Pemogram Web Kita Mungkin Di Video Berikutnya Saya Akan Membahas Tentang Bagaimana Cara Membuat Tabel Di HTML Kadar Itu Biar Kalian Tidak Ketinggalan Materi Ataupun Kalian Ingin Cepat Belajar Materi Berikutnya Jangan Lupa Di Subscribe Dan Aktifkan Tombol Notifikasi Pada Youtube Kalian Oke Mungkin Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Di Video Pembelajaran Pada Video Kali Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh